Intro Bupati Manggerai Heri Bertus Gelnabit memantau langsung pelaksanaan ujian sekolah US di SDK Tagaru Teng Kamis 12 Mei 2022 Bupati Heri didampingi Kadis Pendidikan Franciscus Gero Kepala Kesbang Polda Kabupaten Manggerai Kondrados Garang dan Asisten 1 Frumentius L. Tekado Terpantau di lokasi saat masuk ke ruangan kelas Bupati Heri memberikan support kepada anak-anak agar selalu semangat dan meminta mengerjakan soal dengan baik dan cermat sehingga hasilnya juga baik Kepala Sekolah SDK Tagar Salestina Marut saat sesi dialog menyampaikan keluhannya terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana pendukung di lembaga tersebut diantaranya plafon gedung yang sudah mulai rusak pagar tembok sekolah yang belum selesai Kepsek Salestina menyampaikan kebutuhan sekolah agar dibangunkan pagar tembok di sekolah tersebut karena sering terjadi pencurian dan juga ternak seperti sapi milik warga kadang-kadang diikat di halaman sekolah Sementara itu Bupati Heri Nabi dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pantauan dilakukan guna mengetahui apa yang menjadi kendala dari sekolah selama ujian berlangsung Menyoal target kelulusan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP Bupati Heri mengatakan itu adalah kewenangan sekolah karena sekolah yang lebih tahu tentang kriteria kelulusan Yang terpenting lanjut politisi peri perjuangan ini adalah anak-anak bisa memahami apa yang mereka pelajari dan menjadi bekal ketika masuk ke jenjang SMP Sehingga lanjutnya pada jenjang SMP para guru tidak mengalami kesulitan ketika mengajar dan mendidik anak-anak tersebut Hari ini kan kunjungan kita mau melihat pelan sekolah Kalau berapa minggu lalu SMP, ini kan selama segeri Ujian sekolah melihat pelaksananya, juga mungkin ada kesulitan di Tuhan Tapi kita puji Tuhan bahwa sejauh ini menurut peti-peti sekolah, tenaga pengajar, pengawas Dan menurut Kapitowi tadi, puji Tuhan tidak ada kenalan berarti Kalau ujian sekolah kan kembali lagi kepada target konsumasi sekolah saja Karena mereka lebih tahu kondisi sekolah yang masing-masing Kita tidak berharap, mulu kita tahu situasinya Kita sedang berada dalam situasi pandemi dalam 2 tahun terakhir ini Yang paling penting bahwa anak-anak bisa memahami apa yang dia pelajari Jadi bekal untuk masuk SMP Sehingga di SMP nanti mudah-mudahan tidak terlalu berat lagi Beban bagi guru-guru SMP untuk mengajar anak-anak kita ini SMP untuk mengajar anak-anak kita ini